Ya Rasulullah Saya mah kagak gablek apa-apa Ini pake bahasa orang Cikara Tau kagak gablek Kagak punya apa-apa Rasul Cincin kagak gablek Kalung kagak gablek Gelang kagak gablek Saya mah gableknya Anas bin Malik Gablek apa tuh? Gableknya An? Anak Saya mah gak bisa nasi Nabi Kayak yang lain Saya mah gak bisa nasi emas Gak bisa nasi cincin Gak bisa nasi kalung Saya mau kasihkan Anas bin Malik Untuk menjadi pelayanmu Biaskan Covid-19 Wajabat syukaru ala ina Mana wadil ba ilma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih semangat gak ini? Masih melek gak? Melek Saya takut udah gak pernah melek ini ya Ini berapa ini? Setengah 10 Kuruh hati jam 1 Selesainya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nurul Iman Yang insya Allah semuanya Disayang Allah subhanahu wa ta'ala Amin Mau disayang? Mau disayang gak? Kalau mau disayang sama Allah Maka caranya adalah Tadi disampaikan Sering-sering duduk Di majlis ilmu Kalau kata Pak Haji Daris Ngaji Ngaji ini adalah Cara Allah sayang sama kita Ya Allah sayang sama kita Sama yang sering duduk Di majlis ilmu Tandanya Allah sayang Allah kasih hatinya Lapang Yang datang disini Sebenernya punya masalah Untang banyak Cicilan numpuk Atm Kosong Beras Bures Ya Halo Tapi kalau udah datang ke tempat ngaji Seria Subringah Keliatannya Muka-mukanya teh Keliatan bahagia Kasih makanan Bures Senek Abis Beda sama Ustadznya Halo Ustadz mah Kalau disubuhin Kagak mau makan Biasanya udah disiapin Buat dibawa pulang Halo Mana ada Ustadz ceramah makan Gak ada Ustadz mah Kalau udah ceramah Fokus ceramah Ya makan Itu jamaah Gak ada Ustadz Kacang dibukai Botong dibukai Tau-tau Bures tuh Itu berarti kita sehat Alhamdulillah Orang sehat itu Orang yang jiwanya sehat Jiwanya sehat Akan berdampak Pada fisik yang sehat Sini nih Makanya di pengajian Orang bisa tidur Ya Orang-orang pengen bisa tidur Beli obat tidur Datang ke dokter Minta obat Supaya bisa tidur Laki tangan Gak usah Pakai Pil tidur Obat tidur Datang ke pengajian Nyender Bisa tidur Halo Tau-tau nanti Pas udah ngaji Apa katanya Naji cepet banget sih Lah iyalah Lah orangnya tidur Makanya apa Sehat 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 Insyaallah Yang hadir disini Sehat Walafiat Salawat Serta salam Mudah-mudahan terlimpah Curahkan Keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Pada keluarga Sahabat Dan para pengikutnya Yang istiqomah Hingga hari Kiamat nanti Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya dari awal datang Ini masjid Saya paling demen Demen saya masjid Kayak gini Kenapa Karena masjid Isinya Kebanyakan Anak-anak Saya senang Bapak tanya Ustaz Kalau anak-anak semua Bapak-bapaknya mana Kalau saya senang Kalau masjid Ada anak-anak Kenapa Karena kalau Masjid isinya Anak-anak Di masa yang akan datang Masjid tidak punah Justru kita takut Kalau masjid Isinya Aki-aki semua Kalau Jelasnya itu Masjid isinya Aki-aki semua Yang duduknya Udah pada menggelen Kalau begini Kita melihat Resep Tuh lihat nih Gagak-gagak Nih Pak Haji Dhanis tadi tuh Udah manggilin bocah semua tuh Lihat tuh Ya Masjid kita nih Rambe Masjid kita nih Makmur dengan Anak-anak kita Karena kalau Anak-anak muda yang hadir Dia akan berbicara Tentang Masa depan Kalau Aki-aki yang hadir Dia cuma bisa bercerita Tentang masa lalu Jelas gak tuh Halo Ini ngantung gak sih Enggak Coba tanya Tom Siapa namanya Saya tanya Mau jadi apa nanti Mau main bola tuh Masa depan bukan Masa depan bukan Masa depan Dia gak akan cerita Masa lalu Karena dia belum punya Masa lalu Dia akan cerita Bagaimana nanti Islam Bagaimana nanti Nurul Iman Bagaimana nanti Kampung 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 Bagaimana nanti Tapi kalau udah Aki-aki Pasti kalau ngomong Dulu Nkong Dulu Nkong Maka gagasannya Tidak keluar Dari para Aki-aki Tapi akan keluar Dari anak-anak muda Hei Amin apa Mana sebuca muda tadi Yang gitu-gitu Mana tadi Ah ini Apa disitu berarti Kalau kita lihat Alhamdulillah Masjid ini Insyaallah Bukan masjid Akhir zaman Kalau masjid akhir zaman Masjid yang nanti Bangunannya Kokoh Tidak ada isinya Tapi insyaallah Nurul Iman Tetap makmur Sampai hari kiamat Amin Ya Allah Bapak ibu jamaah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu hal Yang menjadi Renungan buat kita Terutama Bagaimana kita Menghadapi Fitnah Akhir zaman Dengan Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagai teladan kehidupan Bicara tentang Akhir zaman Maka yang dimaksud Disini adalah Generasi kita Hari ini Ingat ya Kalau kita bicara Tentang akhir zaman Maka Yang disebut dengan Generasi itu adalah Generasi kita Kenapa Karena nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Bahwasannya Umatnya ini adalah Umat akhir zaman Dan juga Beliau adalah Nabi akhir zaman Maka tantangan Di akhir zaman Itu dahsyat Sampai para ulama Banyak mengarang kitab Judulnya Kitabul fitan Kitab yang berisi Fitnah Ujian Dan ujian Hari ini Yang dihadapi Anak-anak kita Lebih dahsyat Daripada Tempo dulu Kita masih kecil Nggak kerasan Makin kesini Tantangan Untuk jadi Mohon maaf Tantangan Untuk Mempendapatkan Atau untuk bisa Meraih kebaikan Terkadang Lebih susah Daripada Dulu kita Kita sekarang hidup Di era Gerjek Ya Anak-anak kita nih pak Dulu kita Datang ke pengajian Rata-rata Ujiannya Cuma Layar Tancap Dulu Zaman dulu Ingat Zaman dulu Zaman gerigen Ditenang-tenang Ingat Ingat nggak Gerigen kita Disuruh beli Tantangan Mama kita Terus ditendang-tendang Nah kalau Bapak ngalamin Kejadian itu Berarti tua Tua ya Nggak ngalamin ya Bapak kalau kita lihat Bagaimana nih Menjadikan Nabi SAW Keladan dalam Kehidupan kita Diterjemahkan Dalam Menghadapi Situasi Kondisi Zaman hari ini Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Laqun kana lakum Fi rasulillahi Uswatun Hasana Sungguh pada diri Rasulullah Ada suri tauladan Yang baik Bagi kalian Apa Keteladanannya Keteladanan Yang ada Pada diri Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Adalah Pelajaran-pelajaran Faidah-faidah Dan juga Yang uswatun Hasana Keteladanan Yang bisa kita Teladari Dalam kehidupan kita Kenapa Karena manusia Yang paling Sempurna Akhlaknya Adalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Sampai Allah Puji Wa innaka La'ala Kulukin Azim Sesungguhnya Engkau Muhammad Adalah orang Yang memiliki Akhlak Yang paling Agung Bapak Ibu Jamaah Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Kita harus Meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Ini sebuah Pertanyaan Apa yang Bisa kita Lakukan Apa yang Bisa kita Ambil Dari kita Meneladani Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Ya Seperti apa Kita meneladani Beliau Bagaimana Kita bisa Meneladani Beliau Maka Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Adalah Contoh Yang Paling Sempurna Bagi Semua Sisi-sisi Kehidupan Kita Jadi Kalau Kata Bahasanya Kalau Mau Melihat Dari Mana Saja Nabi Bisa Menjadi Teladan Satu Nabi Adalah Sebaik Baiknya Guru Ya Maka Ada Sebutan Apa Sebutannya Ya Sebaik Baiknya Pengajar Sebaik Baiknya Guru Adalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Dan Kita Butuh Hari ini Sosok Guru Guru Yang Teladan Ini Salah Satu Contoh Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Karena Ini Adalah Ada Anak Anak Kita Salah Satu Di Antara Bentuk Keteladan Nabi Dalam Menjadi Seorang Pengajar Adalah Nabi Ketika Mendidik Anas Bin Malik Abdullah Bin Umar Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengajarkan Mengajarkan Mereka Dengan Pendidikan Yang Berbasis Kelembutan Pak Kita Butuh Masjid Yang Ramah Ya Jelas Pak Masjid Yang Ramah Yang Bikin Anak Anak Betah Saya Tadi Sampaikan Lebih Baik Bocah Di Masjid Duduk Di Masjid Berkumpul Di Masjid Daripada Kumpulnya Di Tempat Tempat Mohon Maaf Yang Kurang Baik Saya Kalau Berangkat Ngajar Subuh Itu Kalau Ngelewati Pos Ronda Yang Ronda Sekarang Bocah Segede Gini Berapa Sambil Megang Apa Sambil Megang Setan Gepeng Empor Itu Semalaman Ngeronda Kebayang Gak Gak Bagaimana Anak-anak Kita Sampai Semalaman Dia ada Di pos Ronda Disini Anak-anak Kita Alhamdulillah Kalau Sudah Di Masjid Aman Maka Seorang Pendidik Kalau Kita Lihat Sebaik Contoh Adalah Rasulullah Sebaik Pengajar Ya Rasulullah Perhatikan Model Pendidikannya Halo Anas bin Malik Cerita Anas bin Malik Anas bin Malik Ini Sahabat Yang Dari Kecil Diserahin Sama Emaknya Waktu Waktu Nabi Datang Ke Madinah Waktu Nabi Datang Ke Madinah Disambut Pakai Terbang Itu Dajajel Di Depan Madinah Semua Emak-emak Waktu Nabi Datang Ke Madinah Udah Nyambut Bahkan Anas bin Malik Digendong Sama Emaknya Dituntun Nas Eh Nas Ngapain Mak Kita Sambut Rasulullah Dimana Mak Di depan Kota Madinah Anas bin Malik Dituntun Sama Emaknya Ketika Dituntun Sama Emaknya Semua Perempuan Perempuan Saat Itu Melepas Semua Perhiasan Masya Allah Saking Cintanya Sama Nabi Itu Gelang Apa Ini Anti Nanti Kalung Dibawa Sama Ibu Ibu Diserahkan Ke Rasul Tapi Anas bin Malik Saat Itu Yang Dibawa Sama Emaknya Datang Emaknya Gableng Saya Gableng Anas bin Malik Gableng Gableng An Anak Saya Mereka Bisa Nasi Nabi Kayak Yang Lain Saya Mereka Bisa Nasi Emas Nasi Cincin Nasi Nasi Kalung Saya Mau Kasihkan Anas Bin Malik Untuk Menjadi Pelayanmu Segede Gini Segede Gini Ya Dikasihin Rasul Suruh Jadi Ngabi Ke Nabi Namanya Khodim 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 Artinya Pelayan Rasul Nas Ya Mak Mulai Hari Ini Lu Pokoknya Kalau Ada Apa Apa Nabi Butuh Lu Yang Nganuin Ya Pokoknya Disuruh Suruh Lu Kudu Mau Ya Kalau Nabi Nuruh Nurut Ya Ya Mak Ditaruh Di Apain Anas Bin Malik Dijadiin Khodim Dijadikan Santri Dijadikan Murid Dipegang Kepalanya Begini Bu Pakai Maci Ya Dipegang Kepalanya Allahumma Barif Fi Umri Wabarif Hayatihi Wabarif Ilmi Wabarif Pokoknya Ya Allah Berkahi Hidupnya Berkahi Umurnya Berkahi Ilmunya Berkahi Amalnya Maknya Anas Bin Malik Senengnya Luar biasa Didoain Kayak Gitu Bu Kenapa Coba Kenapa Karena Nabi Mendoakan Keberkahan Dan Anas Bin Malik Termasuk Sahabat Yang Umurnya Panjang Termasuk Sahabat Yang Duitnya Banyak Termasuk Sahabat Yang Ilmunya Bermanfaat Kalau Sekarang Kagak Kalau Anak Disuruh-suruh Sama Ustadz Ada Laporan Ke Maknya Mak Haji Disuruh-suruh Mulu Mampak Ustadz Yang mana Ustadz Yang mana Yang gemuk Yang kurus Yang mana Kenapa Enak Enak Anak Gua Ngaji Disuruh-suruh Mulu Bukan Disini Bukan 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 Di Pulau Kapok Di Gombong Sama Baik Dulu Orang Kalau Dia Dididik Senang Kalau Dia Mohon Maaf Dididik Sama Nabi Berebut Itu Anak Anak Di zaman Nabi Melayani Rasulullah Ibn Umar Ibn Mas'ud Sahabat Siapa Ya Anas bin Malik Itu mereka Berebut Melayani Dan mengambi Kepada guru Kenapa Karena Nabi Sosok Seorang guru Teladan Bagaimana Nabi Sallallahu Assalam Begitu lembut Memperlakukan Anas bin Malik Suatu hari Dalam satu cerita Anas bin Malik Bu Bu Halo Ya maaf Iya Anas bin Malik Disuruh Beli Sesuatu Anas Iya Ya Rasulullah Beliin Saya Sesuatu Berangkat Bocah Di tengah Jalan Ngelihat Bocah Bocah Pada Main Kalau Bocah Pada Main Karakter Anak Gimana Ikutan Baru Jawab Dia Bilang Ikutan Akhirnya Anas bin Malik Ngikut Main Dan Lupa Kalau Disuruh Sama Nabi 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 Dari Tadi Nyuruh Ini Bocah Kemana Belum Nongol Nongol Akhirnya Disantronin Disamperin Lagi Main Dipanggilin Anas Iya Ya Rasulullah Tadi Yang disuruh Sudah Belum Ya Rasul Saya Lupa Sambil Cengar Cengir Kata Kata Nabi Sonoh Beli Yang Tadi Saya Suruh Enggak Dihukum Enggak Dipegang Kupingnya Diputer-puter Kayak Ibu-ibu Marah Sama Anaknya Zaman Sekarang Hei Kemana Kamu Disuruh Sama Emak Ya Disuruh Dari Tadi Enggak Datang Langsung Dipegang Kupingnya Dipelitir Diputar-putar Habis Kebocah Karena Konsep Kita Terkadang Tidak Mengedepankan Kelembutan Dalam Mendidik Perhatikan Oleh kita Dunia Hari ini Mengajarkan Kita Bagaimana Pendidikan Ini Adalah Berbasis Hati Bahkan Mohon Maaf Keteladanan Seorang Guru Yang Bagaimana Seorang Guru Ini Akan Menjadikan Murid-muridnya Ini Menjadi Tumbuh Kembang Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Itu Diawali Dari Seorang Guru Dan Seorang Murid Akan Bisa Mengabdikan Dirinya Kepada Seorang Guru Ketika Guru Bisa Memberikan Keteladanan Kepada Murid Makanya Ada Sebuah Syair Yang Tahu Artinya Ada Hadiah Ada Tahu Nggak Ini Mana Satrinya Saya Tahu Pengen Mau Ngasih Hadiah Kayak Haji Danis Halo Halo Bapak Bapak Boleh Boleh Kumlil Mu'alimi Wawafihi Tanjila Kadal Mu'alimu Ayakuna Rasulah Ini Gambar Bener Nih Ya Ini Romani Yang Pakai Peci Nahdlatul Ulama Nih Kayaknya Bisa Nih Saya Tahu Kumlil Mu'alimi Ayo Tahu Ini Kan Anak Pengajian Nih Tadi Saya Dengar Ada Yang Sudah 30 Juz Kurang 29 Ada 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 Sudah 30 Juz Kurang 29 Ada 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 30 Juz Kurang 29 Setengah Ada Ini Kalau kita Lihat Ada Artinya Kumlil Mu'alimi Ada Yang Bisa Menterjemah Berdirilah Kumlil Mu'alim Kepada Seorang Guru Wawafihi Tanjilah Dan Penuhilah Penghormatan Kepada Guru Ya Kadal Mu'alimu An yakuna Rasulah Karena Hampir Saja Guru Itu Sejajar Dengan Rasul Kita Lupa Hari Ini Arti Barokah Ilmu Padahal Nabi Melajarkan Berkhidmat Kepada Guru Akan Membuat Ilmu Berkah Dan Bermanfaat Dulu Kalau disuruh Guru Berebut Enggak Halo Ini edisi Edisi Tuan Itu Kalau disuruh Guru Berebut Zaman Sekarang Kalau disuruh Guru Colek Luno Luh Bukan Lajah Kalau Dulu Justru Kita Kalau disuruh Guru Berebut Ingat Gak Waktu Madrasah Kalau Mau Masuk Setelah Selesai Kita Belajar Masuk Itu Ada Adam Ada Etikanya Istah Induk Siap Siap Istah Induk Siap Siap Kiyaman Berdiri Salaman Wahdi Roman Salam Hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Julusan Duduk Duduk Dia Mendengari Ilmu Itu Dulu Turun Temurun Itu model Begitu Yang Bercanda Zaman Dulu Siap Siap Benjol Kena Hapusan Hapusannya Pakai Kayu Kena Kepala Benjol Nadu Ke orang tua Insyaallah Ditambah Benjolnya Dulu Ya Dulu Begitu Kenapa Karena Adabnya Kepada Seorang Guru Menghormati Guru Dan Percaya Kepada Guru Ini ada Cerita Ini saya biar Pendidikan Kita ini Menghormati Pendidik Syekh Abdul Qadir Jailani Kita kenal Sebagai seorang Sheikh Waliullah Beliau Dalam satu Cerita Diserahin Seorang Anak Yang jadi Muridnya Jadi nih Emang Zaman dulu Orang Kalau Nyerin Anak Halo Pak Pak Iya Kudunya Datang Ustaz Kenalin Nama Saya Bapak Anu Saya Punya Anak Si Anu Saya Modaptarin Anak Saya Pak Ustaz Kira-kira Satu Bulan Beras Habis Berapa Adalah 10 ton Dimakan Ustaz Dijual 10 ton Ustaz Kalau Ini Listik Habis Berapa Token Berapa Ini Di Itu Pak Di Hitung Aja Ustaz Ditangguk Ya Enggak Cuma Hitung Aja Itu Kalau Kita Lihat Diserah Semuanya Ketika Diserahkan Memang Si Abdul Kedir Jelani Semua Muridnya Jadi Syaratnya Si Wali Murid Percaya Sama Si Abdul Kedir Syarat Orang Untuk Nyerahin Anak Itu Percaya Bu Jangan Harap Berhasil Kalau Kita Tidak Percaya Sama Guru Jelas Itu Halo Ceritanya Ada Desas Desus Provokator Lu Tau Enggak Anak Lu Amat Syek Abdul Qadir Di Empanin Kayak Kucing Tau Dari Mana Ternyata Ada Seorang Alin Yang Dengki Jadi Mohon Maaf Nih Kadang-kadang Dalam Dunia Pendidikan Penyakit Orang Alin Itu Dengki Melihat Banyak Muridnya Kadang-kadang Mohon maaf Kedengki Yang Muncul Nah Yang Dengki Ini Nyari Celah Supaya Ngejatohi Si Abdul Qadir Akhirnya Dilihat Kalau Dulu Kan Tidak Ada Kamera Ya Tidak Ada Sekarang Ada Kamera Pengintai Caranya Dilobangin Dilobangin Rumahnya Dilobangin Tapi Kalau Ada Rumahnya Pakai Bilik Ingat Pak Zaman dulu Pakai Bilik Dibolongin Dilihat Dikeker Kalau Dikeker Tidak Ditempok Itu Orang Bocah Makannya Kayak Kucing Itu Dikasih Gitu Si Abdul Qadir Ada Muridnya Disitu Dilaporin Blah Blah Yang Namanya Berita Kan Makin Makin Tersebar Makin Heboh Kayak Sekarang Kita Di Facebook Zaman Dulu Orang Gak Stres Berita Teh Seadanya Gak Banyak Bumbunya Sekarang Di Facebook Di Medsos Kadang Masalahnya Kecil Beritanya Rame Orang Kadang-kadang Pinter-pinter Zaman Sekarang Orang Laki Aku Bisa Berantem Di Facebook Video Diambil Video Diambil Langsung Dibikin Digambung Videonya Seolah Berantem Bisa Zaman Sekarang Zaman Itu Akhirnya Lapor Anak Kamu Begini Begini Di Syabdul Kadir Sehingga Dia Akhirnya Gak Percaya Dengan Syabdul Kadir Dan Akhirnya Mengambil Anaknya Dari Beliau Syabdul Kadir Saya Ambil Anak Saya Abis Anak Saya Diperlakon Gak Manusia Dari Siapa Dari Anu Pokoknya Ada Informasinya Akhirnya Beliau Menyerahkan Silahkan Ambil Tapi Sebelum Ambil Akan Dites Dulu Anak Dites Kayak Tadi Tadi Baca Surat Al-Fatiha Bisa Salat Zuhur Ada Berapa Rukaat Empat Jangan Diremehin Gak Semua Bisa Kalau Gak Belajar Gak Tau Jangan Diremehin Bisa Baca Fatiha Saja Itu Keren Bapak Kenapa Kebayangan Nanti Yang Kita Baca Buat Orang Tua Kita Kalau Meninggal Apa Al-Fatiha Kalau Anaknya Gak Bisa Baca Quran Coba Dia Manggil Orang Untuk Baca Yasin Berapa Yang Harus Dia Keluarkan Dan Dan Kau Yang Baca Anaknya Tadi Kata Pak Haji Daris Lebih Nampor Daripada Orang Lain Tuh Nanti Meninggal Nih Dia Yang Baca Bener Ada Orang Tua Yang Udah Nyang Serang Di Meraka Nyang Serang Nyang Serang Nyang Ketarik Ketarik Masuk Surga Pak Ketika Ditanya Ya Ya Allah Ini Kenapa Saya Bisa Keluar Apa Kata Allah Anakmu Di Kampung Gombong Beristighfar Untukmu Amin Tuh Jangan Jangan Nanti Kita Masuk Surga Karena Anak Anak Kita Yang Ada Di Tpk Nur Iman Ini Mudah Mudahan Kita Semuanya Termasuk Orang Orang Yang Insya Allah Allah Jadikan Anak Anak Yang Salih Saya Senang Pak Senang Sekali Tadi Ya Maaf Ya Di Kampung Kaya Gini Anak Anak Antusias Untuk Bisa Ikut Pengajian Ada Yang Sampai Bertahun-tahun Ngaji Disini Istiqallah Betul Itu 8 tahun Ada 8 tahun Itu Tandanya Insya Allah Di Masjid Kita Di Tpk Ini Insya Allah Mudah-mudahan Lahir Anak-anak Yang Hebat Untuk Menjadi Generasi Yang Siap Di Akhir Zaman Nanti Insya Allah Saya Bikir Bukan Panjangnya Ceramah Ya Kudu pintar Juga Melihat Situasi Dan Kondisi Ustaz Yang Cerdas Itu Bisa Melihat Kalau Perutnya Sudah Penuh Maka Matanya Menjadi Lemah Lemah Ya Risol Masuk Kue Masuk Pisang Masuk Epeknya Matanya Sudah Mulai Keremp Keremp Nah Mudah-mudahan InsyaAllah Kita Berdoa Ya Langsung Doa Langsung Doa Atau ada Agenda Lagi Ada Bicara Main Berikutnya Cukup Kita Angkat Kedua Tangan Kita Ada Anak-anak Soleh Kita MasyaAllah Kita Doai Mudah-mudahan Kelap Mereka Menjadi Generasi Yang Tangguh Generasi Yang Hebat Generasi Yang Allah Cinta Dan Mereka Mencintai Allah Subhan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Omidin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Siratul Mustafim Siratul Lajina Amta Amlihim Wairim Naktudi Amin Amin Si Al-Fatiha Al-Fatiha Booty M Terima kasih telah menonton